Intro Setelah menelan dua kekalahan beruntun dari Cina dan Jepang, Timnas Indonesia akhirnya meraih kemenangan krusial melawan Arab Saudi Pada laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan sebelumnya sempat memicu ancaman mundur dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Namun perubahan strategi oleh pelatih Sinteyong berhasil mengembalikan performa Garuda. Evaluasi menyeluruh usai kekalahan dari Jepang melahirkan formasi baru 3-5-2 yang membuat permainan tim lebih solid dan terorganisir. Dalam laga ini, Timnas tampil percaya diri dan agresif. Serangan yang efektif serta pertahanan yang rapat menjadi kunci keberhasilan, menjaga keunggulan hingga peluit akhir. Erick Thohir mengapresiasi kerja keras seluruh tim, termasuk keputusan strategis Sinteyong. Ia menegaskan kemenangan ini adalah buah dari semangat juang para pemain yang pantang menyerah. Dengan kemenangan ini, Erick optimistis, Timnas Indonesia telah kembali ke jalur yang benar untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Ia mengajak semua pihak untuk terus mendukung perjuangan Garuda di laga-laga mendatang. Jangan dibalikan, kemarin saya bilang bahwa kalau pemain, pelatih tidak percaya proyek ini, artinya kan sudah tidak percaya saya. Dan kalau kita lihat, ya mereka menjawab bahwa mereka siap dan introspeksi. Ya salah satunya game hari ini, perubahan formasi 3-4-3 ke-3-5-2 itu sebuah introspeksi. Susunan pemain yang cukup stabil, ya itu introspeksi diri. Pemain bermain dengan fight hari ini, itu introspeksi diri. Jadi saya merasa kita mulai kembali ke jalan yang kita mauin, ya kembali tapi masih ada 4 game, bisa nggak kita nambah 6 poin di 4 game ke depan? Kenapa? Kan tadi saya bilang, semua kita evaluasi. Ya harus kalau mau lolos ke ranking 4 atau ranking 3, kan? Marcelino hari cetak 2 gol, Pak. Tanpa apanya, Marcelino hari cetak 2 gol. Marcelino memang salah satu permain terbaik yang Indonesia miliki. Dan saya rasa dia perlu dorongan, stabilitas, karena kan usianya muda. Tapi kalau diberi kesempatan, dia bisa lah. Tinggal publik, saya harap untuk pemain-pemain muda kita, seperti Marcelino, jangan ketika main bagus dipuja, tapi ketika para pemain muda ini perlu sandaran, kita mencomohkan. Nah ini kembali, pemain-pemain ini perlu waktu beradaptasi, ya kasih kesempatan mereka. Terima kasih telah menonton!